Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bia Duka Di video ini kita akan membahas beberapa soal tes CPN SDWK yang full penawaran Nah, di dalamnya itu juga ada satu soal bahasa Indonesia Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya Soal nomor 1 Radit terpilih menjadi salah satu anggota Paski Braka yang mewakili Provinsi Jawa Tengah Demi suksesnya acara peringatan HUD RI di Istana Negara, maka Radit tidak mengikuti kegiatan PTS atau penilaian tengah semester Meskipun diliputi rasa khawatir apakah nanti dia bisa naik kelas atau tidak, Radit tetap bersemangat mengikuti pembekalan Paski Braka di Jakarta Tindakan yang dilakukan oleh Radit menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai bela negara, terutama dalam hal A. Kesadaran berbangsa dan bernegara B. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara C. Relah berkorban demi bangsa dan negara D. Memiliki kemampuan awal bela negara Atau C. Cinta tanah air Oke, di dalam soal tadi kan dijelaskan bahwa ketika Radit ini mengikuti pembekalan Paski Braka di Jakarta Itu bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan PTS di sekolahnya Nah, sebenarnya Radit ini memiliki rasa khawatir kira-kira nanti dia bisa naik kelas atau tidak ya Namun si Radit ini tetap berusaha untuk tetap profesional dalam mengikuti kegiatan pembekalan Paski Brakanya Nah, tindakan yang telah dilakukan Radit ini tentu menunjukkan bahwa dirinya ini telah memiliki nilai bela negara Utamanya adalah dalam hal rela berkorban demi bangsa dan negara Nah, karena memang dia ini perannya adalah sebagai seorang siswa Ya, dia itu rela mengorbankan PTS-nya demi kepentingan bangsa dan negara Yakni untuk memperingati peringatan hut RI di istana negara Jadi, apa yang dilakukan oleh Radit ini merupakan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 Pemilihan burung Garuda sebagai lambang negara memiliki beberapa latar filosofis diantaranya A. Merupakan kendaraan Dewa Wisnu B. Peliharaan para Dewa di zaman Hindu C. Penjelmaan burung alang asli Indonesia D. Hewan yang telah ada sejak zaman Purba E. Makhluk mitologi setengah dewa Oke, yang menjadi salah satu latar filosofis pemilihan burung Garuda sebagai lambang negara ini adalah karena burung Garuda itu selalu digunakan oleh Dewa Wisnu untuk menjelajah alam semesta Jadi, pilihan yang tepat itu adalah opsi yang A Karena burung Garuda ini digunakan oleh Dewa Wisnu untuk menjelajah alam semesta Atau merupakan kendaraannya Dewa Wisnu Oke, bisa kita lanjut ke soal nomor 3 ya Soal nomor 3 Hasil kesepakatan bersama bersifat mengikat setiap anggota masyarakat dan memiliki sanksi Pernyataan tersebut menunjukkan ciri-ciri dari apa? A. Nilai B. Logika C. Persepsi D. Norma Atau E. Abstract Nah, disini ciri-ciri yang pertama adalah merupakan hasil kesepakatan bersama kemudian bersifat mengikat setiap anggota masyarakat serta memiliki sanksi Nah, ini merupakan ciri-ciri dari norma Secara KBBI sendiri, pengertian norma itu kan merupakan aturan atau ketentuan yang sifatnya itu bersifat anggota masyarakatnya Nah, ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku Jadi, adanya norma di dalam masyarakat itu ya supaya tindakan atau perilaku dari anggota masyarakatnya itu tetap terkendali tidak semuanya sendiri Kemudian, ciri-ciri dari norma itu yang pertama merupakan hasil kesepakatan bersama Jadi, norma itu tidak ujuk-ujuk ada ya tapi merupakan hasil kesepakatan dari seluruh anggota masyarakatnya Kemudian yang kedua, mengikat setiap anggota masyarakat Nah, karena memang itu merupakan hasil kesepakatan bersama maka semua anggota masyarakat ya harus bersedia untuk tunduk atau untuk patuh terhadap norma-norma yang telah disepakati tadi Kemudian, ciri-ciri yang ketiga itu bisa bersifat tertulis namun ada juga yang tidak tertulis Lalu, yang keempat bersifat dinamis Nah, bersifat dinamis ini artinya mengikuti perubahan yang berlaku di dalam masyarakat artinya fleksibel ya terhadap perkembangan zaman Lalu, yang terakhir itu adalah memiliki sanksi Jadi, apabila ada warga masyarakat yang melanggar tentunya akan dikenakan sanksi Nah, norma sendiri yang berlaku di dalam masyarakat itu kan ada empat ya Yang pertama ada norma agama yang tentunya ini sumbernya dari kitab suci Kemudian yang kedua ada norma kesepanan yang ini berkaitan dengan perilaku baik dan buruknya suatu anggota masyarakat di dalam berperilaku atau dalam kehidupan sehari-hari Kemudian yang ketiga ada norma kesusilaan yang mana norma kesusilaan ini bersumber dari bisikan hati nurani yang bersumber dari bisikan hati nurani mengenai perilaku mana yang baik dan mana yang buruk mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan Kemudian yang keempat ada norma hukum yang mana norma hukum ini tentunya dibuat oleh penguasa negara yang sifatnya memaksa dan juga mengingkat Oke, nah berdasarkan ciri-ciri yang ada maka pernyataan tersebut menunjukkan ciri-ciri dari norma Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 Badan pemeriksa keuangan atau BPK memiliki kewanangan melakukan pemeriksaan keuangan negara Hasil pemeriksaannya diserahkan kepada lembaga negara yaitu siapa? A. Presiden, B. MPR, CMA, dan MK, D. KY, E. DPR, DPD, dan DPRD Oke, berdasarkan pasal 23E ayat 2 Hasil pemeriksaan keuangan negara yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini atau BPK, itu nanti selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kemudian ke Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang E yakni DPR, DPD, dan juga DPRD Jadi jawabannya ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23E ayat 2 Oke, kita lanjut ya ke soal yang terakhir atau soal nomor 5 Mem, supaya silaturah mim tidak terputus, hutang dulu 100 Nah, banyak menghiasi beranda media sosial akhir-akhir ini Fenomena tersebut juga bisa menjadi perusahaan kualitas pertemanan seseorang karena jika transaksi perutangan tidak berjalan lancar justru akan merusak pertemanan Perbaikan kata bercetak miring pada teks di atas yang sesuai Oke, kalau kita cek yang bercetak miring itu kata apa saja? Ada kata silaturah mim, kemudian kata hutang, dan kata kualitas Kemudian seperti apa pembenaran yang tepat dari kata silaturah mim, hutang, dan kualitas ini menurut KBBI? A. Silaturahim, hutang, kualitas B. Silaturahmi, hutang, kualitas C. Silaturahim, hutang, kualitas D. Silaturahmi, hutang, kualitas E. Silaturahmi, hutang, kualitas Oke, kalau kita cek di KBBI nanti teman-teman juga bisa cross-check ulang ya di KBBI secara online bisa dilihat melalui browsernya masing-masing Kata silaturah mim, itu bentuk bakunya adalah silaturahmi Kemudian kalau kata hutang, bentuk bakunya adalah hutang tanpa huruf H Jadi yang benar itu adalah hutang, bukan hutang Kemudian kata kualitas itu yang benar pakai U, bukan pakai W Jadi bukan K-W-A-L-I-T-A-S Melainkan K-U-A-L-I-T-A-S Nah, dari opsi jawaban A sampai E, kira-kira yang tepat yang mana? Iya, jawaban yang tepat adalah opsi yang D Silaturahmi, hutang, kualitas Nah, kemudian apabila nanti teman-teman menemui soal semacam ini terus gimana cara mengoreksinya supaya kita tahu kata yang baku itu seperti apa Nah, satu-satunya cara berarti teman-teman banyak membaca KBBI atau banyak membaca sumber-sumber entah itu dari buku atau mungkin dari sumber online lainnya kira-kira bentuk baku dari kata-kata yang sering kita dengar itu apa Jadi memang harus banyak-banyak membaca Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan soal-soal tes CPNS, TWK yang penelaran dan beberapa juga ada bahasa Indonesia Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dibahami dengan baik oleh teman-teman serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS, TWK Sukses buat kita semua Sampai ketemu di video yang selanjutnya